Gue adalah salah satu murid di sekolah swasta. Banyak yang bilang kalau gue tuh anak-anak kami, walaupun gue cuma males aja ngerjain tugas. Sampai banyak yang bilang kalau gue tuh gak akan sukses. Ini Angga, sahabat gue. Dia pintar, putih buku, sampai kalau ditanya hobinya apa, pasti di job belajar. Dan ada juga Manguras. Dia punya hobi fotografi. Kemana-mana selalu aja bawa kamera kesayangannya. Katanya sih, pengen jadi fotografer profesional. Kita bertiga itu sahabat. Eh enggak enggak, bisa dibilang kita itu keluarga. Iya benar keluarga. Dari kecil sampai SMA barengan terus. Dan bosannya kita pasti sekelas. Dari soswit-soswitan, sampai berantem, gak nyapel berbulan-bulan, udah pernah kita rasain. Tapi akhirnya, pasti baikan juga. Malah kalau yang gue rasain, kita itu benar-benar udah ketergantungan satu sama lain. Kadang gue juga mikir, kalau nanti ada masanya kita pisah, kita bisa ngayah hidup masing-masing. Gue balik ke luarannya. Iya, dadah. Gue juga balik ke luarannya ya. Iya. Gajiknya udah ada tuh. Lo bawa motor kan? Iya, lo. Perkirannya, dadah. Iya. Iya. U. 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 Mbak Jun, kenapa? Ngumpul di rumah mau urak, woy. Ada yang gue mau ngomongin nih. Hmm, yaudah deh. Tapi gue gak coba judul ya. Oke, abis itu langsung lo tewe ya. Iya. Eh enggak, tungguin sendiri ya. Loh, Jonathan bukannya udah datang duluan. Soalnya tadi dia nelfon, gue suruh datang ke sini. Emangnya mau ada apaan? Itu orangnya, kaknya mau murah. Hey, sorry. Gue habis beli makannya nih tadi. Ada apa nih, John? Kayaknya ada tetap serius yang mau ngomongin. Gini, gini. Kan kita bentar lagi mau lulus nih. Gue mau nanya ke kalian mau lanjut kemana? Ngomong kemana, gak? Kalau gue sih ngerencanain buat kuliah di luar negeri. Hah? Serius lo, kak? Gue gak soalnya dengar. Emang kalian berdua mau kemana? Elora, mau kemana? Gue sih pengen masuk mobil gue di fotografi. Denger-denger, banyak kerjaan juga ada sih. Kalau lu, John? Gue sih pengen jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Iya, bentar-bentar. By the way, Lo beneran mengeluarkan negeri gak? Iya, bener. Kaliannya kan, bokap-nyokap gue juga kerja di sana. Oh iya, sekalian gue mau ngomong ke kalian. Besok, gue mau ngadain acara makan mal. Sekalian, hitung-hitung kebisahan kita, kan? Kalian ada waktu, kan? Ya, jelas ada lah, enggak. Ya, kali sahabat sendiri gak dateng. Oke, sekalian gitu. Jangan ngomong doang ya, bokap. Iya, santai nih. Makan dulu. Gak lupa ke Amerika kapal. Besok. Besok? Lo mau nolus dulu apa? Eh, mau gimana lagi, Rafa? Ini kan kesempatan yang akan mungkin dateng dua kali ke gue. Juga untuk apa cita-cita gue, gak sih? Eh, enggak. Kok lo gak tuitai sama kita? Sebenernya lo itu gak kita sahabat apa enggak sih? Berarti dengan lo pergi besok, lo gak bisa ngerayain kalau lo sembarang sahabat-sahabat lo ini dong? Ya, gue paham. Lo sengaja, kan? Masih tahu ini mendadak. Supaya lo bisa pergi gitu aja. Dengan alasan, nama lo udah terlaksa di sana. Supaya kita juga gak enak. Dengan nangisahnya lo pergi. Gitu kan? Rafa, lo apaan sih? Pergi aja enggak, ngomong-ngomong kita. Rafa, lo tahu kan peratau lo tadi bisa ngajak kita yang satunya enggak? Kalau lo sama sahabat yang baik, lo harus yang ngertiin perasaan dia. Seja keras dia selama ini, angga juga harus punya cita-cita. Lo jangan egois dong. Enggak. Gue minta maaf. Gue egois. Nangan lo buat pergi. Maafin gue enggak. Gue janji. Melayu sekarang, apapun keputusan kalian, lo akan gue dukung. Lihat, gue paham bro. Gini deh, kalau semesta emang berpihak sama kita, suatu saat nanti, kita akan bertemu kembali. Bersaya deh sama gue. Nah, ini kan enak. Sekarang kita berdoa aja. Semoga Angga gak kenapa-napa. Doan yang terbaik buat Angga. Dan semoga kita bisa kembali lagi kayak gini. Amin. Gak perasa ya? Udah enam bulan sementet angkat terbiak ke Amrik. Gue coba telepon deh. Enggak aktif lagi apinya. Mumunya gak dikenal. Angkat aja siapa tau pun. Halo, selamat siang. Serius, pak? Konfirmasi tawaran saya dengan mengirim data diri kamu beserta portfolio hasil foto kamu paling lambat besok. Senin depan saya tunggu di kantor ya. Kamu bisa langsung bekerja. Baik, pak. Saya akan segera kirimkan. Siapa? Lo harus tau, John. Barusan, gue ditelepon sama CEO fotografi Perteknang. Dia minta gue buat doain di PH-nya. Kunang banget gue, John. Yaudah, baguslah. Dari lo moto-moto gak jelas kemarin-kemarin kan bisa jadi bermanfaat, kan? Terus kapan lo bisa kerja? Gue mau nyiapin CV. Terus nyiapin protokol yuk. Sini gue udah bisa kerja. Kayaknya gue harus nyiapin perang gue di sekarang gak sih? Emang teman PH lo dimana? Bali. Wih, emang keren teman-teman gue. Jalan-jalan semuanya. Kalau jajan gue buka. Kalau gue pergi, lo udah sendiri-sendiri dong. Yalah, santai aja kalau diurah. Kenapa impian lo jadi fotografer? Terus lo disini? Sendiri dong. Nah, dengerin gue. Gue juga bakal bahagia kalau sama-sama gue juga bisa sukses. Ingat, kata angga. Kalau semua sama berpihak pada kita, kita pasti bertemukan kembali kok. Makasih ya, John. Lo emang sama terbaik gue. Yalah, santai aja kali. Lo mau diurah CV kan? Yaudah, gue bantuin. Gitu doang, gue bisa. Iya. Tidak ada yang tinggalkan lagi? Iya, enggak ada. Ada berikutnya, Pak. Kalau gue anterin ini sama bandara, kalau kan gue anterin. Apa sih, John? Lo kan harus melihat sebagus sama sekolah tahun depan. Pokoknya lo gak boleh bola ke sekolah-sekolah juga. Lo kan harus menjelin-jelin lho. Iya, iya. Udah balik. Lagi telat lagi. Udah, udah berangkat ya. Udah. Gue bangga punya sahabat kayak kalian. Angga yang dari dulu bilang pengen sekolah di Amerika akhirnya tercapai. Maura, dari mulai moto-moto gak jelas, sekarang sampai direkrut sama prediction house perkenal. Di Bali pula. Gue, disini-sini aja. Mungkin lo berdua Bali. Sambil mikir juga apa yang bakal gue lakuin kedepannya. Udah satu tahun kita bertiga hidup masing-masing. Kita masih sama, sahabat. Kita masih bertukar kabar satu sama lain. Cuma ya, masih sering dulu. Udah satu tahun berlalu. Tapi gue masih aja gak nyangka. Kita bener-bener pisah kayak gini. Ya, ngol nyak mana-mana bareng. Eh, sekarang cuma sekedar vision aja. Sulit rasanya. Emang bener ya. Dari setiap pertemuan, pasti aja ada perpisahan. Tapi gak apa-apa kok. Selagi kita masih berkabar-kabaran, itu udah lebih dari cukup. Karena kita semua yakin, jika semesta sudah berpihak pada kita, semua akan menjadi nyata. Mau seberapa jauh kita, kalau udah ditakdirkan bertemu, dan kumpul lagi, ya pasti kumpul lagi. Gak deh gak mungkin kan? Dan by the way, sekarang gue udah punya impian. Gue masuk ke jurusan hukum di salah satu kampus bergengsi. Iya, gue mau jadi pengacara. Tapi kali ini pengacara beneran. Heh. Gak deh. Gak deh. Gak deh. Gak deh. Gak deh. Gak deh. Terima kasih telah menonton!